Keluarga Paski Braka Nasional Putri 2024 merasa sedih dan kecewa saat melihat anaknya tidak memakai jilbabnya saat pengukuhan di IKN. Mereka meminta klarifikasi yang jelas dari BPIB. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Suasana khidmat begitu terasa saat Putra Putri Paski Braka Nasional 2024 dikukuhkan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. 76 anggota Paski Braka dari 38 provinsi ini berikrar sebagai Putra Putri Indonesia dan kemudian mencium sang merah putih. Namun dibalik itu, orang tua Paski Braka Nasional perwakilan Sulawesi Tengah, Zahra Aisyah Aplizia, menyimpan rasa sedih dan kecewa karena saat pengukuhan putrinya tidak memakai jilbab, padahal sejak masih sekolah dasar, ia sudah berjilbab. Tetapi, anak ini dari SD sudah pakai jilbab, sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat perlaksanaan perempuan itu, anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu, anak ini dari SD sudah pakai jilbab. Sampai pada saat nilai-nilai seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan, mari lah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila, terutama khususnya di sila pertama, sila depanahnya Maisa. Di situ kan kita, warga negara Indonesia itu, dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu. Karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga pas kibrakannya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami ingin tahu siapa yang, oknum siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Orang tua pas kibrakah asal Aceh, Zawata Makfura Zukri juga kecewa dan sedih melihat anaknya tidak menggunakan jilbab saat acara pengukuhan. Menurut orang tua, anaknya itu adalah sosok yang taat beragama. Kami seorang keluarga merasa sangat kecewa dan sangat bersedih terhadap keadaan anak kami yang di waktu pengukuhan. Pas kibrakah nasional di IKN, kami lihat tanpa memakai hijab sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan terutama kami dari keluarga yang taat beragama. Anak kami didik dengan baik soal agama, tapi tiba-tiba kami lihat di video bahwa anak kami sudah mengepas hijab. Secara pribadi dan secara keluarga dan kemudian dalam lingkungan kehidupan kami di desa, tempat kami tinggal itu sangat menyedihkan dan sangat menjadi satu buban menghidup. Anak kami memang anak yang kami didik dari kecil, tanpa agama dan kami didik di pesantren dan sekolah agama. Jadi hal-hal yang sifatnya muka urat, itu sangat amul.